Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai apu janda Yang dilaporkan ke polisi Oleh DPP KNPI Kalau kita lihat sebelumnya Teman-teman bahwa KNPI ini menyampaikan Bahwa polisi harus Bertindak tegas kepada apu janda Terkait tulisannya Di twitter mengenai Sudah evolusi kau yang ditujukan Kepada Natalius Bigai Karena ini dianggap Rasis kepada Natalius Sehingga DPP KNPI ini melaporkan Tetapi sebelumnya memang Ada beberapa Cuitan antara DPP KNPI dengan Abu Janda Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan bacakan beritanya Ini kita lihat di Pikiranrakyat.com Pikiranrakyat.com Abu Janda resmi dilaporkan Ketum DPP KNPI bersyukur Pada Tuhan yang mahasat Nah ini teman-teman Akhirnya Abu Janda Dilaporkan ke polisi Tangkap Abu Janda Sedang trending di Media sosial twitter Abu Janda dengan nama asli Permadi Arya Dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia DPP KNPI Ke Baris Grimpolri Abu Janda dilaporkan Perihal dugaan kasus Sarah Terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai Oke hal tersebut Diketahui Dari salah satu Cuitan DPP KNPI Haris pertama Lewat akun twitter Pribadinya At Haris KNPI Bersyukur pada Tuhan yang mahasat Laporan DPP KNPI Di Mabes Polri Telah diterima Tulis Haris Sebagai mana dikutip Pikiranrakyat.com Dari akun twitter At Haris KNPI Pada hari Kamis 28 Januari 2021 Hari Kamis kemarin Teman-teman Ternyata Laporan itu diterima oleh Baris Grimpolri Bersyukur pada Tuhan yang mahasat Laporan DPP KNPI Di Mabes Polri Telah diterima Nah itu teman-teman Ada Hashtag Tangkap Papu Janda Hashtag lagi KN PL Untuk rakyat Tangkap pelaku rasis Kemudian Tagar Energy of Harmony At Jokowi Dan sebagainya Jadi intinya Kalau kita melihat Bahwa Abu Janda ini Dianggap Rasis DPP KNPI Bahwa Haris ini Dari Mabes Polri Dari DPP KNPI Penggiat media sosial Permadi Arya Alias Abu Janda Resmi dilaporkan DPP KNPI Ke Baris Grimpolri Sebelum dipolisikan Ternyata Abu Janda Sempat perang Cuitan Dengan Ketua Umum KNPI Haris Pertama Di Twitter Jadi ada Perang Tuit Antara Abu Janda Dengan Haris Pertama Ketua DPP KNPI Berawal dari Cuitan Haris Yang isinya Minta Kok Bayangkara Bisa menindak tegas Abu Janda Yang diduga Melakukan Dugaan rasisme Pada mantan Komisioner Hak Asesi Manusia Natalus Bigai Abu Janda Juga mencuit Dan mention ke Haris Cuitan mengaku Akan melaporkan Balik Haris Wow Ini akan melaporkan Balik Haris Apa yang dilaporkan Apa salah Haris pertama Kepada Abu Janda Kalau Abu Janda Kan jelas Yaitu Menulis di Twitternya Terkait Evolusi Sudah evolusi Kau Yang ditujukan Kepada Natalus Bigai Ini menarik Teman-teman Apa yang akan dilaporkan Abu Janda Kepada Haris pertama Iya Lihat saja Kalau dia At Haris KNPI Main lapor Laporan Saya laporkan balik Jangan samakan saya Dengan Ambron Jus Ya Bang Cuit Abu Janda Ternyata Ini akan Laporkan balik Jadi kalau Abu Janda Dilaporkan oleh Haris Maka Haris Juga akan Dilaporkan Abu Janda Saling Lapor-melapor Teman-teman Kalau yang tadi Ini saling Cuit-mencuit Perang Cuitan Nah berikutnya Akan terjadi Perang Lapor-melapor Luar biasa Ini Antara Haris Dan Abu Janda Haris kemudian Mencuit dengan Bunyi terlalu Angkuh dan Sombong Seakan Merasa Pemilik Hukum Nah Merespon Cuitan Abu Janda Itu Haris Mengaku Ikhlas Jika harus Dicokok Untuk melawan Abu Janda Yang dinilir Rasis Dan Memecah Belah Persatuan Haris Yakin Polri Akan Menegakkan Hukum Secara Adil Jika Memang Saya Harus Ditangkap Karena Melawan Orang Rasis Dan Pemecah Belah Persatuan Seperti Ini Maka Saya Ikhlas Tapi Saya Dan Seluruh Rakyat Indonesia Masih Yakin Polri Akan Menegakkan Hukum Yang Adil Dan Menjaga Persatuan Di Indonesia Cuit Haris Jadi Haris Ini Ikhlas Kalau Ditangkap Oleh Polisi Karena Melawan Orang Yang Melakukan Rasis Dan Pemecah Belah Masyarakat Pemecah Belah Persatuan Seperti Itu Yang Disampaikan Oleh Haris Teman-teman Kemudian Setelah Haris Resmi Melaporkan Abu Janda Abu Janda Pun Mencuit Laki Dia Mencuit Kalau Ternyata Yang Melaporkannya Adalah Pembeda FPI Abu Janda Menduga Laporan Itu Motifnya Dendam Politik Dan Sakit Hati Mencara Dia Menduga Haris Sebagai Pembela FPI Nah Ini Teman-teman Melebar Dari Rasis Kemudian Ini Cuitan Abu Janda Bahwa Haris Ini Adalah Pembela FPI Pembela Habib Risik Seakan Ini Adalah Dendam Politik Karena Habib Risik Ditahan Ini Pernyataan Dari Abu Janda Kalau Saya Melihat Ini Adalah Mengalihkan Isu Dari Laporan Haris Terkait Rasisme Ke Yang Lain Hal Lain Menurut Saya Apa Yang Disampaikan Oleh Abu Janda Jadi Fokus Saja Kepada Rasis Apakah Yang Disampaikan Abu Janda Rasis Atau Tidak Itu Yang Harus Di Ulas Atau Disampaikan Oleh Abu Janda Jadi Membilah Diri Harusnya Apa Yang Dilaporkan Oleh Haris Itu Jadi Abu Janda Harus Mengumpulkan Satu Alat Bukti Atau Mengumpulkan Satu Argumentasi Bahwa Dia Tidak Rasis Kepada Natas Bikai Bukan Melebar Ke Masalah FPI Ini Dendam Politik Ini Adalah Sebuah Argumentasi Yang Saya Pikir Tidak Mendukung Terkait Pembelaannya Apa Yang Dilaporkan Oleh Haris Pertama Kita Kutip Pernyataan Dari Abu Janda Ini Mah Dendam Politik Pelapornya At Haris KNPI Pembela FPI Sakit Hati FPI Diubarin Mau bales dendam Risik Di penjara Ingin Mata Dibalas Mata Saya Yakin Polisi At CC IC Polri Bisa Menilai Tidak Bisa Diperalat Jadi Ajang Bales Dendam Politik Lanjut Abu Janda Ini Pernyataan Abu Janda Jadi Intinya Polisi Tidak Bisa Diperalat Karena Dendam Politik Tapi Saya Pikir Ini Bukan Masalah Dendam Politik Ini Terkait Sahara Apa Yang Disampaikan Abu Janda Terkait Evolusi Ini Kan Menyangkut Seseorang Menyangkut Pribadi Natalus Bigay Jadi Jangan Salahkan Kalau Ada Orang Lain Yang Tidak Terima Kalau Tulisan Dari Abu Janda Ini Dianggap Rasis Terhadap Natalus Bigay Sama Halnya Ketika Amrun Jus Nababan Menulis Atau Mengugah Satu Foto Yaitu Satu Sisi Ini Ada Natalus Bigay Satu Sisi Adalah Gorila Ini Yang Melapor Bukan Natalus Bigay Tetapi Ada Masyarakat Ada Warga Papua Sana Yang Melaporkan Amrun Jus Ini Ke Polisi Jadi Dianggap Ini Rasis Maka Dilaporkan Nah Sama Halnya Kasus Abu Janda Ini Jadi Membuat Tulisan Tweet Terkait Natalus Bigay Dengan Sudah Evolusi Kau Ini Natalus Bigay Tidak Melaporkan Tetapi Orang Lain Ini Yang Melaporkan Terkait Tweet Atau Tulisan Dari Abu Janda Sebelumnya Diberitakan Penggiat Media Sosial Permah Di Arya Alias Abu Janda Dilaporkan Dbk NPI Ke Baris Krim Polri Kamis 28 Januari 2021 Abu Janda Dilaporkan Atas Ujaran Diduga Mengandung Unsur Suku Agama Ras Dan Antar Golongan Terhadap Mantan Komisioner Komnas Natalus Bigay Abu Janda Dilaporkan Dalam Surat Tanda Terima Laporan Nomor STTL Garis Miring 30 Garis Miring 1 2021 Garis Miring Baris Krim Tertanggal 28 Januari 2021 Dengan Pelapor Ketua Bidang Hukum Dbk NPI Medi Rizka Lubis Oh jadi yang melapor ini bukan Ini teman-teman Haris Pertama Tetapi ini adalah Ketua Bidang Hukum Dbk NPI Medi Rizka Lubis Kami melaporkan Permadi Arya Alias Abu Janda Terkait Dugaan Adanya Ujaran Kepencian Dengan Memakai Sara Dalam Tweetnya Tanggal 2 Januari 2021 Alhamdulillah Laporan kami Diterima Kata Medi Diketung Baris Krim Polri Tetap Saja Teman-teman Ini Terkait Dengan Dbk NPI Karena Ini adalah Ketua Bidang Ketua Bidang Hukum Dbk NPI Jadi atas Nama Lembaga Jadi memang Disana Ada Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Haris Selaku Ketua Dbk NPI Supaya Merintak Terkait Abu Janda Dan Akhirnya Ini Ditintak Lanjuti Oleh Ketua Dbk NPI Melaporkan Abu Janda Ke Baris Krim Polri Namun Di Sisi Lain Abu Janda Ini Juga Akan Melaporkan Balik Ketua Dbk NPI Itu Kepada Baris Krim Jadi Akan Terjadi Lapor Melaporkan Tapi Sampai Hari Ini Kita Juga Belum Menerima Pemberitaan Bahwa Apakah Abu Janda Serius Melaporkan Ketua Dbk NPI Yaitu Haris Pertama Tetapi Kalau Bia Dbk NPI Sudah Melaporkan Abu Janda Ke Baris Krim Nah Sekarang Tinggal Menunggu Apakah Ditintak Lanjuti Atau Diproses Laporan Dbk NPI Atau Setelah Nanti Abu Janda Melaporkan Apa Juga Diproses Kita Lihat Perkembangan Teman-teman Terkait Laporan Dari Abu Janda Apakah Jadi Melaporkan Atau Tidak Atau Sekedar Hanya Ungkapan Perasaan Dia Tidak Terima Kalau Dilaporkan Ke Baris Krim Polri Tetapi Yang Pasti Laporan Dbk NPI Sudah Diterima Oleh Baris Krim Polri Itu Teman-teman Akhirnya Abu Janda Dilaporkan Ke Baris Krim Polri Terkait Cuitannya Kepada Natal Spigay Mengenai Sudah Evolusi Kau Dan Terima kasih Teman-teman Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax